Sudah salah, ngotot. Gambaran itu agaknya tepat disematkan dalam adegan insiden viral yang satu ini. Di mana, nampak seorang pria parubaya yang berteriak sambil menunjuk-nunjuk seorang polisi di hadapannya. Dari percakapan, polisi tersebut sedang menegur si pengendara mobil pribadi berwarna hitam itu karena sudah masuk ke jalur busway. Bukannya meminta maaf dan tidak mengulangi perbuatan, pengemudi itu justru seakan ngajak ribut polisi di hadapannya. Waduh, kalau kata warganet sih, tinggal nunggu video permintaan maafnya. Pasalnya, insiden yang terjadi pada Jumat 23 Agustus 2024 di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur, jelas keliru jika merujuk pada larangan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Berdasarkan pasal 287 ayat 1, para pengendara kendaraan pribadi yang menerobos jalur busway bisa mendapat hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Ya dia lewat jalur busway, berhentiin, malang lawan di silang. Sempat dorong-dorong polisi? Iya. Lama nggak itu bang? Ya, sekitar 15 menit ada sih. Polisinya diem aja? Ya, malah dilawan polisinya. Oh, itu lewat jalur busway dari ujung? Iya, dari ujung, dari Labu Merah. Selamat menikmati.